Halo guys, aku Charlie Chow Hari ini udah hari ke-25 Aku di karantina Di isla sendiri ya maksudnya Masem banget, udah hampir 1 bulan gila Hari Senin ntar udah genap 4 minggu Oke, jadi kali ini aku mau buat Oreo McFly Dan aku ketemu resepnya ini dari satu youtuber Aku lupa ya namanya apa, aku tulis disini Dan ntar aku pasang link videonya Original videonya di description box juga Jadi ini cara bikin McFly-nya ternyata gampang banget Bener-bener simple dan cuma butuh 4 bahan Jadi kalo misalnya gak gampang juga aku gak bakal bikin sih Oke, jadi aku langsung aja kasih tau bahan-bahannya yang pertama ya Yang pertama itu ada Vanilla flavor Ini ice cream mix kayak bubuk es cream gitu Merk pondan ya Yang vanilla flavor 75 gram Oke, ini bisa dicari di supermarket Ada kok pasti Tapi kalo di yang kayak Alphamart Indomaret Kurang tau sih ya Di toko kue juga pastinya ada Terus yang kedua Terus yang kedua Susu kental manis 40 gram Di video aslinya 35 gram sih Tapi ya cuma beda 5 gram Gak masalah ya Ini yang aku pake yang Vision of like full cream gold Pasti kalo dimana-mana pake yang full cream itu pasti Lebih enak gak sih Oke Terus Ada yang bahan ketiga itu Ada susu cair Tapi aku gak beli susu cair Jadi aku pake susu bubuk Dibuat susunya 150 gram Ini aku pake susu indomilk Kayaknya yang full cream juga deh Ya Aku gak tau sih ya Ini 150 gram atau engga Atau berapa ya Tapi kira-kira lah ya Semoga Semoga sih Sama Dan Oh dan ini harus dingin guys Jadi ditaruh dulu di kulkas Bentar aku taruh Aku taruh kulkas Lupa ini masih panas Jadi Jangan ditaruh dulu Dingin dulu ya Nah Yang keempat bahannya Udah pasti Oreo Seharusnya itu Oreonya Vanilla Yang vanilla sih ya Tapi gak tau Kemarin aku suruh mamaku Kemarin aku suruh mamaku Beli Itu katanya udah Gak ada yang vanilla Jadi Yaudah ini yang Campuran vanilla dan coklat Dark and white chocolate Oh Dark and white chocolate No problem sih Dan seharusnya itu Di video aslinya Cuman butuh 4 sampai 3 sampai 5 keping doang Tapi Ya nanti Aku coba lah ya Pakai lebih banyak Karena aku suka Oreo Jadi Kita langsung aja Coba Buat Pertama-tama Hancurin dulu Oreonya Sampai jadi Remahan Aku pake 7 keping Oreo Tapi Kayaknya kebanyakan Pake 5 keping aja Cukup kok guys Tapi terserah Selera kalian lagi ya By the way Ini sebenernya Pake blender Bakal lebih halus Cuman Aku gak tau kemana Jadi Bangal aja Next Masukin bubuk es krimnya Kedalam satu wadah Kuang susu yang tadi aku udah taruh Dalam kulkas Terus dicampur deh Dengan kecepatan tinggi Sekitar 5 sampai 7 menit Kalo pake mixer Ini bisa Cuman 4 menit doang By the way Aku banyak minta bat mamaku Dari tadi itu Mamaku yang buat Soalnya Tripotku itu Ketinggalan di Cina Jadi Aku harus pegang HP yang buat Video Diaduk Sampai kental Kayak gini guys Kalau bisa lebih kental lagi Campurin susu kental manisnya Terus diaduk rata lagi Kalau misalnya kurang kental ya Diaduk lagi ya Next Campur remahan Oreo tadi Aku Cuman Kasih setengah dari Yang tadi dihancurin sih Terus diaduk rata lagi Aku masukin ke dalam satu plastik dulu Yang di ujung bawahnya bisa digunting Biar gampang dimasukin ke cupnya Kayak gini Yang terakhir Taruh sisa rempahan Oreo tadi Dan Masukin kulkas deh Selama kurang lebih satu jam Ini udah ditaruh di kulkas Selama Sebenernya satu jam doang Cuman Aku tadi Dua jam Oke Cobain ya Masukin Masukin Enak banget Ini kayak creamy gitu loh Aku Aku awalnya kira tadi dia kebeku Aku awalnya kira tadi dia kebeku Oh Amazing 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 Hmm Enak banget Hmm Manisnya Pas juga Jadi bangga deh Walaupun bukan sepenuhnya aku yang buat Buat kalian yang Masih Di rumah aja Nggak ngapa-ngapain Boleh di coba bikin deh Boleh di coba bikin deh Dan Kalo kalian lagi Kangen Oreo McFlurry Coba aja worth it By the way Tadi aku bilang 7 keping itu kebanyakan Kayaknya Enggak sih Bagi kalian Bagi kalian yang suka Oreo Tapi bagi yang Nggak suka ya 5 Cukup Tapi aku saranin Ini Taruh di bukasnya Lamaan aja deh Kayak Kurang Dingin gitu Mungkin karena Panas ya udara ya Secara udara Cuaca 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 di Indo Kalian tau lah Sepanah Tapi kalo kebanyakan Oreo jadi Manis Manis sih Kalo yang enggak suka manis Jangan banyak-banyak lah Oreo nya Karena dia itu udah Oreo nya Manis Es krimnya manis Oreo nya Manis Ini gitu deh Oke Gitu aja videoku Thank you udah nonton Mungkin kalo Ada saran apa gitu Mau buat video apa gitu Bisa Comment Oke Di like and subscribe Thank you Bye See you Next time